Persatuan sepak bola seluruh Indonesia resmi menunjuk kembali Indra Shafri sebagai pelatih tim nasional U19. Pelatih asal Minang ini pun mengaku siap mengembang tugas dan segera meninggalkan Bali United. Dari dua kandidat yang diumumkan saat kongres di Bandung dua pekan lalu, PSSI akhirnya meminang Indra Shafri untuk kembali menduduki kursi pelatih tim nas U19. Pelatih berusia 53 tahun ini mengaku sudah mendengar kabar penunjukan dirinya namun belum menerima surat keputusan resmi dari PSSI. Usai memimpin latihan Bali United di lapangan Trisakti Kamisuri, Indra Shafri mengaku siap mengembang tugas negara. Terkait statusnya sebagai pelatih sekaligus manajer Serdatu Tridatu, Indra Shafri akan segera bertemu dengan pemilik klub Peter Tanuri. Pelatih asal Minang ini berharap penerusnya dapat melanjutkan visi-misi membangun Bali United sebagai klub profesional dan berprestasi. Visi dan misi Bali United harus tetap di mana visi dia adalah bagaimana menjadi klub yang profesional yang berprestasi tingkat yang lebih tinggi dan juga konsen dengan pembinaan yang bertinjang. Indra Shafri mengaku sudah ada pelatih yang disiapkan untuk menjadi penggantinya menangani sekuat Serdatu Tridatu. Namun Indra Shafri belum bersedia memberikan informasi terkait nama pelatih tersebut. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Sudah selesai kan nontonnya? Nah jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.